Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, sejumlah pegawai lapas Jumbang nampak mengikuti donor darah oleh petugas Palang Merah Indonesia Cabang Jumbang. Selain melakukan kegiatan donor darah, pegawai lapas Jumbang juga membagikan sembako ke warga yang terdampak pandemi COVID-19. Yudi Selamat, Ketua RT Gelurahan Kaliwungu, mewakili warga mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan pihak lapas kepada warganya. Menurutnya kegiatan bakti sosial lapas Jumbang sangat membantu bagi warga setempat, karena dalam kondisi seperti ini keadaan ekonomi warga masih belum stabil. Masalah ekonomi, ekonomi untuk memang ekonomi bantuan seperti ini sangat mendukung sekali, dan untuk kesehatan alhamdulillah agak normal untuk harga kami. Kami di sini melaksanakan beberapa kegiatan yang mana pada tahun ini kita memperingati Hari Dharma Karyatika tahun 2021, yang mana beberapa rangkaian kegiatan tersebut salah satunya yaitu kita mengadakan donor darah dan kumham berbagi. Jadi kami alokasikan ke beberapa daerah yang mungkin terpapar COVID-19. Perlu diketahui bahwasannya kumham berbagi ini ada beberapa paket di situ, sekitar 56 yang mungkin terpapar COVID-19 pada saat ini. Paket sembako berubah apa? Di sini ada paket sembako yang mungkin seperti minyak, seperti bahan pokok yang goreng, ya bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh warga sekitar di daerah Jombang. Dari Jombang, Roni Soehartomo melaporkan.